Hai ini bakso apa Bu ya ini bakso leduk kuah merah leduk kuah merah ya Masya Allah lor-lor ini ada cumi-cuminya ya Bu ya ya cumi-cumin dibikin bakso ya terus ini yang besar apa ini bakso jumbo bakso jumbunya mulai buka jam berapa ya Mbak ya 11 jam 11 yang tutupnya jam 8 malam sampai jam 8 malam ini mulai buka sampai tutup biasanya habis berapa porsi kalau serupa serame 100 lebih ya satu porsinya berapa bu satu porsinya maksimal harga Rp16.000 kali 100 lor-lor 1 juta luwe lor Mbak Sipa dulu kok bisa usaha kayak gini ceritanya gimana ya Mbak ya ceritanya dulu tuh saya akan eh apa namanya kerja di Jepang umum kerja di luar negeri yang saya UTKI gitu ya iya ya terus terus saya akan sering masak baru temen-temen yang ada di Bandung dari merebes nah itu masak-masak ya sejajinya kayak gini patoannya sangat muda lor jadi ini Mas Tarjo berada di samping rumah sakit Islam Klaten ini rumah sakit Islam Klaten ini kuliner yang dekat di rumah rumah sakit Islam Klaten ya lor jadi ini ada yang menarik disini namanya basom bledug buah tempatnya luas lor wes raksuen langsung aja kita masuk kedalam pesen semua menu bestseller intip cara pembuatan halo selamat siang bu selamat siang dengan ibu siapa ini dengan Mbak Siva Mbak Siva ini jualan kenapa sih Mbak kok menarik sekali ini bakso bledug uah merah Mas blakso bledug uah merah ya uh pedes berarti ya pedesnya sedangkan aja oke 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 mulai buka jam berapa ya Mbak ya 11 jam 11 siang tutupnya jam 8 malam sampai jam 8 malam ini mulai buka sampai tutup biasanya habis berapa porsi kalau pas ramai bu paling enggak ya 100 lebih lah 100 lebih ya satu porsinya berapa bu satu porsinya maksimal harga 16.000 16.000 kali 100 lor kalau misalnya ngeri lor 1 juta luwe lor nah ini untuk temen-temen yang mau berkunjung disini alamat lengkapnya dimana Mbak ini samping RSI gedung baru samping RSI gedung baru rumah sakit Islam Klaten gitu ya Mbak ya ada sih klaten oke nomor lima Mas nomor lima ya Mbak ya ini pertama-tama bakso lengkap ya Mbak ya ini komplet-komplet ya Pak Oh ini pertama-tama bakso komplet Jamba pertama dikasih telur bunder terus telurnya udah sudah matang ya Mbak ya ini ya terus kasih apa Mbak terus kasih bar nih 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 ada kepala kepala seger seger begini iya terus tapi ini buatnya dadaan ya Mbak ada orang pesan langsung dibikinin gitu ya Mbak ya oke dikasih tahu ya Mbak ya yang paling menarik lor disini lor kuahnya lor wala 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 kalau komplet kayak gini berapa Mbak harganya Mbak harganya Rp16.000 mas Rp16.000 kompletnya Oke oke wala auto gagal di lihat gilor wuuh kuatnya Mbak ya Mbak ya ini yang apa Mbak ini Mbak ini bakso cumi emang ya mbak ya Hai cerok limau terus kasih bawa kan Mbak ya langsung di ambas ya Hai wala 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 Hai dia tengok-tengok ayo mbak ya saya peteng mansek ya mbak ya wah cocok lor satu porsi kok ini pira mbak 16.000 so sifut ya mbak ya pertama-tama dikasih mie udah matang terus Hai tahu ya mbak ya apa itu mbak itu ini sis-sis mbak ya Pak suikan soses Oke cikwa Oh masuk semua ya mbak ya ini yang untuk sifutnya ya mbak ya Hai 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 nengok-nengoknya ada dua ya mbak pangsit-pangsit yang apa itu Mbak? ini pangsit biasa sama ini somai kering somai kering ya Mbak ya? ini berapa Mbak harganya? harganya Rp16.000 juga Mbak Siva, dulu kok bisa usaha kayak gini ceritanya gimana ya Mbak ya? ceritanya dulu tuh saya kan apa namanya kerja di Jepang kerja di luar negeri? ya terus saya kan sering masak baru teman-teman yang ada di Bandung dari Rebes nah itu masak-masak terus jadinya kayak gini akhirnya jadi paduan dari kerja di sana itu makan bareng-bareng sama orang Bandung karena udah pulang dari Jepang yaudah terus kita buat usaha aja dulu awal-awal kayak gini kalau boleh setahu modalnya berapa ya Mbak ya? modalnya murah mas saya dulu cuma 10 juta udah semuanya 10 juta udah siap jualan ya? udah siap jualan ya? tapi ini kan tematnya luas ya Mbak ya? ini tematnya luas lor? ngontrak ngontrak ya Mbak ya? oke itu belajarnya sendiri masak baksonya dari mana itu Mbak? belajarnya otodidak sih sebenarnya karena itu tadi yang saya ngumpul-ngumpul sama teman gitu ya Mbak ya? teman ada masak cebla ada masak bakso pengennya makan bakso tapi pedas gitu loh Mas oke 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 jadinya tak buat kayak gini nih akhirnya jadi bakso mudup mantep ya Lur ya oke semoga nanti habis diliput usahanya tambah laris ya Mbak ya? ini nah ini untuk teman-teman yang mau berkunjung disini Mbak patoannya ancar-ancarnya paling enak dimana Mbak? oh ya ini samping gedung baru RSI Klaten samping rumah sakit Islam Klaten gitu ya Mbak ya? ya sampingnya ada ini tepatnya di kuliner RSI Klaten tepatnya di RSI deretan kuliner RSI Klaten deretan kuliner RSI Klaten gitu ya Mbak ya? nomor lima nomor lima ya? nah ini untuk teman-teman yang mau misalkan bokeh Mbak untuk acara pesta ulang tahun arisan, ibu-ibu ini kok bisa Mbak? bisa nomor HPnya berapa Mbak? ya 0856 41080122 oke dengan Mbak Siva langsung ya ini resepnya apa sih Mbak? biar jualannya bisa rame kayak Mbaknya ini? ya yang penting satu semangat konsisten berdoa Mas semangat konsisten dan berdoa ya?